Pemirsa kebakaran yang terjadi di Tambak Sari, Kecematan Jambi Selatan, membuat satu orang pemilik rumah berumur 63 tahun, mengalami luka bakar yang cukup serius. Korban saat ini dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Manap, Senin 25 November 2024. Kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah warga yang terjadi di Kelurahan Tambak Sari, Kecematan Jambi Selatan, Kota Jambi, membuat pemilik rumah yaitu Ismawati, 63 tahun, mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian tangan dan wajah. Bermula dari korban, Ismawati mengisi minyak tanah dengan keadaan kompor minyak yang sedang menyala dan meledak. Karena panik, korban pun menyiram kompor minyak itu menggunakan air. Ali Ali Padam malah membuat api semakin membesar dan menyambar ruangan dapur. Seorang saksi, Adit, mengatakan kompor itu meledak saat korban sedang memasak. Setelah meledak dan terbakar, korban pun berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Adit menjelaskan korban mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian kepala dan wajah. Selain itu, Adit pun menambahkan bahwasannya korban sehari-hari menggunakan kompor minyak untuk memasak. Jadi meledak itu nih. Jadi, penyebabnya kompor itu meledak dulu ya? Iya, setelah meledak tadi dia minta tolong, anaknya masuk kekuat. Kebakar lah ya? Kebakar, kalau kepala, apa yang ambonya nih? Kalau umurnya berapa tuang? Berapa umur? Dia nampur lo, lebih umurnya. Lepasnya rumahnya ya? Iya, ini rumah kami tulang kami. Ibu, rumah sebelahnya ya? Iya. Jadi yang gerik-gerik tak tolong. Iya. Tapi dengar suara ledakan. Iya, kami lagi dapur, kami sudah ajar anak kami, parah, anak kami festar. Selanjutnya, korban mendapatkan penanganan darurat di puskesmas tambak sari dan dirujuk ke rumah sakit Abdul Badab. Heri, Heru, Cek TV melaporkan.